Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema mahasiswa Udinus Raih Silver di Ajang International Avisenayot Science Fair 2021 Baik tadi Bu Lilis sudah menyampaikan bahwa bagaimana support Udinus untuk mahasiswa berprestasi sekarang saya akan cross-check ke Dinda dan juga Christine Dinda dan Christine Dinda terlebih dahulu Dinda silahkan komentarnya ini bagaimana ini support dari Udinus untuk Dinda setelah mengikuti ajang ini Tentu salah satu alasan kenapa kami bisa berani ikut lomba sebesar ini dan kenapa kami bisa mendapatkan juara Tentu karena peran dari Udinus juga karena mulai dari pendaftaran, dari biaya, segala macam itu di cover oleh Udinus Selain itu kami juga dibimbing oleh dosen membimbing yang sangat membantu kami untuk menemukan kira-kira karya kami ini sudah layak atau belum jadi saya sangat bersyukur bisa mendapatkan kontribusi dari Udinus sebesar ini Baik jadi Udinus selalu support ya untuk akhirnya Dinda dan tim bisa meraih juara begitu dari sisi biaya juga disupport kemudian dosen membimbing boleh di acara Kampus Corner ini disampaikan terima kasih kepada dosen membimbingnya siapa namanya Bapak siapa dosen membimbingnya silahkan Kalau dosen membimbingnya dari fakultas teknik yaitu Ibu Sari Ayu Wandari Ibu, oke Beliau memberikan, iya Ibu Sari Boleh, ucapkan terima kasih untuk Ibu Sari Terima kasih banyak Ibu Sari Terima kasih sudah mau sebulan ini kami repotin untuk bertanya mengenai karya tulis bahkan dibantu untuk segi pengajuan biaya juga Jadi saya sangat berterima kasih mewakili teman-teman Baik, tidak lepas dari peran Ibu Sari tentunya untuk meraih juara ini ya Dinda Iya, benar sekali Baik, Kak Christine sekarang Halo, Christine Iya, halo Iya, tadi Dinda sudah menceritakan bagaimana support Udinus Sekarang giliran Christine ini untuk menceritakan Untuk Udinus ya, bantuan biaya itu tadi kami sangat terbantu Terus untuk support hasil karya ilmiahnya, saran-sarannya, ide-idenya Pokoknya yang membuat hasil karya kami maksimal itu sangat membantu kami sehingga kami dapat juara Terima kasih untuk Udinus dan khususnya untuk pembimbing kami, Ibu Sari Ayu Baik, nah Christine pada saat tahu ini Christine melihat pengumuman bahwa menjadi juara Apa yang dilakukan waktu itu, Christine? Untuk waktu itu ya, langsung semangat gitu ya Langsung share ke teman-teman steam, langsung share satu sama lain, share ke sosmedka gitu, Pak Kemudian apa yang dilakukan dari pihak Udinus? Christine dan Dinda dipanggil ke kampus atau seperti apa? Udinus memberikan selamat ke pihak kontak pribadi gitu, Pak Oke, baik Kemudian kalian dapat beasiswa nggak ini? Itu nanti bisa ditanya, Kak Oke, baik Dinda boleh menambahkan Dari pengalaman saya dari lembaga-lembaga sebelumnya pasti diberikan beasiswa kok Jadi saya sangat bersyukur bisa diberikan beasiswa prestasi dari Udinus Baik, Dinda ini sekarang lebih ke teknis ya Saya mau menanyakan lebih ke teknis Ini kesulitan-kesulitan yang kalian satu tim ini hadapi ketika ajang tersebut apa? Silahkan Dinda Mohon maaf bisa diulangi lagi pertanyaannya Baik, kesulitan apa yang Dinda dan tim merasakan pada saat mengikuti ajang tersebut? Apalagi ini ajangnya internasional? Kesulitannya karena seperti yang kita ketahui kan sekarang masih ini ya, pembelajaran online Jadi kami ada di rumah masing-masing Saya Gita Manggung, Christine di Semarang, lalu Nadia di Lombok Tentukan untuk komunikasinya nggak mungkin seperti biasanya Bertemu di satu tempat lalu berdiskusi kan nggak mungkin Jadi hanya mengandalkan internet Padahal koneksi internet juga kadang-kadang kurang baik Jadi itu sih salah satu kendalanya Jadi dikoneksi Iya, tapi alhamdulillahnya dengan kerjasama timnya bagus bisa dapat hasilnya maksimal Baik, antara Temanggung, Semarang, dan Lombok begitu ya Baik, kalau Christine, apa kesulitanya Christine? Kalau saya kesulitanya membagi waktu sih Mbak Soalnya Lombanya itu di tengah perkuliahan Terus dikuliahan udah sibuk mulai cari judul buat tugas akhir Terus ada tugas-tugas yang lain Itu juga sulit membagi waktu antara persiapan lomba dan perkuliahan Oke, tapi ternyata bisa ya Christine ya Congratulations Baik, ini kan kalian sudah mendapatkan silver Apa kedepannya rencana kalian? Apa ajang yang ingin kalian ikuti lagi? Detik-detik sebelum lulus kuliah ini ya, sudah semester 7 Baik, Dinda silahkan Dinda bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Baik Dinda, apakah ada ajang berikutnya yang ingin Dinda ikuti bersama tim? Untuk sekarang ini masih belum tahu Kira-kira lombanya apa Tapi mungkin setelah tugas akhir kami ini udah ada progres Pasti kami akan mencoba cari informasi lagi untuk ikut lomba lagi sih Karena waktu kami di Indonesia kan tinggal sedikit Jadi pengen saya gunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan prestasi sebanyak-banyaknya Oke, keren Christine juga sama? Iya, sama Gak jauh dari Dinda Oke, nah ini kalian ini pada saat mengikuti ajang ini kan di saat pandemi ya Tentunya agak kesulitan untuk mencari referensi-referensi untuk data ilmiah yang dipresentasikan Ini caranya seperti apa, Dinda? Untuk mencari referensi sebenarnya sekarang sudah sangat dibantu dengan adanya internet Mbak Jadi kan banyak sekali jurnal internasional maupun paper-paper ataupun buku-buku lainnya yang udah tersedia di internet Baik di Google Scholar ataupun di Science Direct dan Macem-macem lah pokoknya ya pintar-pintarnya kita untuk mempergunakan fasilitas baik mungkin Karena kan walaupun terbatas pandemi gak bisa ke perpustakaan tapi kan masih ada cara lainnya yaitu dengan internet Jadi ya harus berpikir kreatif gitu Oke, baik jadi jurnal-jurnal yang didapat melalui internet itu sangat membantu begitu ya Dinda? Iya benar sekali Baik, Christine ini kan tadinya yang diperlombakan ini karya ilmiah begitu ya Nah ini sudah menjadi juara, adakah gagasan kalian untuk membuat alat atau semacamnya begitu untuk membantu penderita hipoksia? Christine, silahkan Untuk gagasan ada Mbak, yaitu kami ingin meninjau kembali apakah kulit kentang itu bisa diolah menjadi makanan yang layak Sehingga kandungan isinya tuh tetap-tetap ada jadi gak berkurang gitu Terus uji klinis biar semua orang bisa mengkonsumsinya apalagi kulit kentang yang biasanya dibuang begitu aja ternyata bisa membantu orang untuk mengatasi hipoksia Oke, kulit kentang ini informasi yang sangat edukatif ya untuk pemirsa kampus korban juga Kulit kentang bisa untuk membantu penderita hipoksia, ini kulit kentangnya diapakan Christine? Kalau kulit kentangnya masih belum tahu diapain, cuman ketika kami berdiskusi membaca jurnal Ternyata cara yang paling efektif yaitu dipanggang Karena kandungan gisi kulit kentang itu 4 kali lebih banyak dibanding daging kentangnya sendiri Jadi kulit kentangnya dipanggang, begitu ya Nanti kami akan menantikan ya karya-karya berikutnya ya Dinda dan Christine Baik, kita harus cinda dulu Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kampus Corner Sub indo by broth3rmax